Kali ini kita mau review film terbaru yang diperankan oleh Chris Evan dan Anna de Armas. Film ini akan menceritakan tentang seorang petani tampan bertemu dengan wanita cantik bernama Sadi. Di pandangan pertama, Cole dan Sadi langsung saling jatuh cinta pandangan pertaman. Mereka berdua pun akhirnya berkencan dan bercocok tanam bareng. Dan setelah pertemuan itu, Sadi pergi dan tidak ada kabar sama sekali. Dan Cole merasa dia dihianati dan memutuskan untuk mencari Sadi. Namun yang Cole gak tahu adalah, wanita yang dia sukai itu adalah agen rahasia dari Sadi. Dan Cole pun ikut terjebak dalam masalah Sadi. Lantas bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Ya udah tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan wanita cantik bernama Sadi. Yang sedang menuju ke kota pinggiran Washington DC, dia memutuskan pergi liburan ke sana untuk menenangkan diri. Karena sahabat dekatnya baru aja meninggal. Di tengah perjalanan tiba-tiba atasannya dari si AE menghubunginya. Atasannya hanya ingin memastikan bahwa Sadi baik-baik aja. Dan Sadi pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik. Dan akan kembali bekerja setelah dia liburan. Lalu Sin berpindah memperlihatkan pria yang bernama Cole. Cole merupakan seorang petani biasa yang berjualan di pasar. Tak lama kemudian, Cole dimintai tolong oleh si ibu ini untuk menjaga toko bunganya. Karena ibu ini pengen keluar sebentar. Beberapa saat kemudian, datanglah si Sadi ke toko itu untuk membeli bunga. Dari sinilah cinta pandangan pertama mereka berdua dimulai. Keduanya terlihat saling menyukai. Sandi di sini menyuruh Cole untuk memilihkan bunga yang bagus. Tapi yang tidak begitu sulit untuk dirawat. Hal itu disebabakan karena Sadi jarang di rumah. Di sisi lain Cole yang mendengar hal tersebut mulai bingung. Sebab semua bunga yang dijual oleh Cole harus dirawat semuanya. Mendengar hal tersebut, Sadi pun kecewa dan marah ke Cole. Dan Cole pun mencoba menenangkan Sadi agar bisa memilih bunga yang lain. Tak lama kemudian si ibu tadi kembali. Karena dia merasa Cole melarang orang lain untuk beli bunganya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Sandi pun membeli bunga yang pertama dia pilih dan pergi. Kemudian si ibu mengatakan ke Cole. Kalau dia suka langsung dikejar. Karena nasihat dari si ibu. Kemudian Cole pun langsung menghampiri Sandi. Dan meminta maaf soal kejadian tadi. Dengan keadaan sangat gugup. Cole mencoba memberanikan diri untuk meminta nomer telepon Sadi. Awalnya Sadi masih kesal karena sikap mereka. Namun di akhir perdebatan mereka Sadi akhirnya memberikan nomernya ke Cole. Dan langsung mengajaknya Cole jalan-jalan sekarang juga. Dan tanpa pikir panjang, Cole akhirnya menyetujui ajakan Sadi. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Ngopi bareng sambil bertukar cerita. Bercanda gurau layaknya pasangan pada umumnya. Obrolan mereka sangat nyambung dan keduanya saling menyukai. Saat melewati anak tangga Cole mengajak Sadi lomba naik tangga. Dan Cole belum sadar kalau cewek yang di depannya adalah agen rahasia CIA. Lalu Sadi menyetujuinya. Cole kemudian menitipkan barang-barangnya ke tas Sadi. Termasuk obat asmanya. Dan jelasnya dia pun menang melawan si Cole. Cole kemudian menceritakan kalau dirinya adalah seorang sarjana pertanian. Yang sekarang berkebun di ladang keluarganya. Lalu Sadi disini mengaku kalau dia adalah seorang artistik yang menyukai seni. Dan sekarang sedang berlibur. Walaupun pertemuan pertama mereka berdua terlihat sangat mesra. Mereka bersenang-senang hingga larut malam. Lalu disitu mereka berdua pun berciuman. Ini menandakan kalau mereka saling jatuh cinta. Singkat cerita, Cole mengantar Sadi pulang ke rumahnya. Keduanya masih terlihat canggung karena sesuatu. Karena udah gak tahan lagi. Sadi akhirnya memanggil Cole masuk ke dalam rumahnya. Dan menyuruh Cole untuk menancapkan rudalnya. Keduanya akhirnya saling adu mekanik di dalam kamar. Setelah selesai adu mekanik, Cole kembali pulang dengan wajah yang berseri-seri penuh kegirangan. Sebab dia baru saja bercinta dengan wanita yang membuat jatuh cinta pada pandangan pertaman. Saking senengnya Cole sampai memfoto dirinya saat tidur bareng tadi. Di sisi lain keluarganya yang mengetahui hal tersebut juga ikut senang. Namun setelah beberapa hari, Sadi sama sekali tidak pernah membalas chat Cole. Hal ini membuat Cole khawatir dengan keadaan Sadi. Dia terus mencoba menghubunginya. Tapi Sadi tak pernah menjawab. Hingga suatu hari, Cole mengingat bahwa dia pernah menitipkan obat asma di tasnya Sadi. Dan kebetulan obat asmanya Cole memiliki GPS. Cole kemudian langsung men-tracking lokasi obat asmanya. Dan GPS tersebut menunjukkan bahwa lokasinya sekarang berada di London. Awalnya Cole bingung harus berangkat atau tidak. Pasalnya dia belum pernah pergi ke luar negeri sebelumnya. Tapi orang tuanya meyakinkan Cole untuk mengejar cintanya. Dan tanpa pikir panjang, Cole akhirnya berangkat ke London untuk menemui Sadi. Setelah sampai di London, dia mencari keberadaan Sadi sesuai dengan GPS di HP-nya. Hingga sampailah dia ke sebuah jalan yang sepi. Tapi di lokasi tersebut dia tidak melihat Sadi. Melainkan beberapa pria yang menyeramkan. Dan tiba-tiba Cole langsung dibius dan ditangkap oleh mereka. Cole kemudian diikat di sebuah ruangan laboratorium. Dan ditanya hal-hal yang tidak Cole mengerti. Mereka mengira kalau Cole adalah Texman orang yang mereka cari selama ini. Meskipun Cole sudah menjelaskan kalau dirinya bukanlah Texman. Tetapi para penjahat ini tidak percaya. Dan mereka memaksa Cole untuk memberikan sebuah Sadi rahasia. Cole tidak tahu apa-apa tentang apa yang mereka bicarakan. Pria tua ini tetap tidak percaya dan menganggap Cole cuma berbohong. Dan pada saat Cole akan disiksa menggunakan serangga mematikan. Untuk mendapatkan jawabannya. Tiba-tiba seorang wanita datang dan menyelamatkannya. Wanita itu menghabisi mereka semua dan melepaskan Cole. Cole pun terkejut kalau wanita yang datang itu adalah Sadi. Cole di sini baru sadar kalau Sadi berbohong soal pekerjaannya. Selama ini Sadi mengaku kalau dia adalah agensia. Para gerombolan yang menangkap Cole sebenarnya ingin menangkap Sadi. Karena dialah Texman yang sebenarnya. Tapi mereka malah mengira Cole adalah Texman. Setelah mengalahkan beberapa penjaga. Cole dan Sadi akhirnya berhasil keluar. Saat di luar. Cole tak percaya bahwa dirinya sekarang berada di Pakistan yang sebelumnya ada di London. Tiba-tiba mereka berdua kembali ditembaki oleh para gerombolan tadi. Kemudian mereka berdua membajak bas wisatawan untuk melarikan diri. Setelah pengejaran cukup lama. Akhirnya mereka berdua berhasil kabur. Setelah dari sini Cole meluapkan emosinya karena Sadi telah berbohong kepadanya. Dan tidak memberikan kabar sama sekali. Tapi Sadi marah balik ke Cole. Karena dia telah merusak misinya. Dan Cole sekarang menjadi beban di misi rahasia Sadi. Karena sekarang para penjahat itu mengincar Cole karena mereka mengira. Cole adalah Texman orang yang mereka cari selama ini. Di sisi lain. Kita diperlihatkan seorang bos. Dia sangat kesal karena kehilangan Texman. Pria ini bernama Levick. Dia sangat marah ke semua anak buahnya. Dan menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Texman. Bahkan. Dia membuat sayembara kepada seluruh pembunuh bayaran untuk menangkap Cole hidup-hidup. Dan akan memberikan hadiah 1 juta dolar bagi yang berhasil menangkapnya. Kembali ke Cole dan Sadi. Mereka pergi ke pasar untuk menemui temannya Sadi. Dia bernama Marco. Dia adalah teman Sadi di agensi AE. Sadi bertanya ke Marco. Apa niat para pembunuh bayaran menangkap kami? Lalu Marco menjelaskan. Mereka adalah penjahat yang mencuri Aztek. Aztek adalah senjata biokimia pemusnah masal. Levick yang sekarang memiliki Aztek berencana menjual dengan harga selangit. Setelah meminta info dari Marco. Sadi kemudian meminta tolong ke Marco. Untuk membawa Cole kembali pulang ke Amerika. Karena Sadi ingin menemukan aspek itu sendiri. Dan senjata itu sangat berbahaya jika di tangan yang salah. Marco pun setuju dan akan membantu Sadi. Setelah Sadi pergi. Marco bergegas ingin mengantar Cole pulang. Tapi saat di tengah perjalanan Marco ditembak oleh seorang pembunuh bayaran. Dia bernama Falcon. Dan ternyata sekarang Cole sudah menjadi sasaran para pembunuh bayaran yang disebabkan oleh sayembara yang dilakukan oleh Levick. Dalam perjalanan Falcon malah ditembak oleh pembunuh bayaran lain. Dia bernama Han. Setelah itu Sihan memasukkan mereka ke dalam mobil. Tapi dari belakang dia dibunuh oleh pembunuh bayaran lain bernama Bucky. Di sini Bucky menempelkan chip ke leher mereka. Dan akan menyetrung keduanya melalui cincin yang dia pakai. Setelah mereka ditangkap Bucky. Tiba-tiba Falcon datang dan membunuh Bucky dengan menabraknya hingga tewas. Setelah kejadian tersebut. Sadi dengan cepat mengambil cincin yang di tangan Bucky. Dan menanyakan di mana mereka akan melakukan pertukaran dengan Levick pada Si Falcon. Setelah mendapatkan lokasinya. Mereka segera menuju ke lokasi yang sudah ditetapkan. Sadi berpikir keras gimana caranya mendapatkan Aztek itu dari tangan para penjahat. Pada saat yang sama Cole memberi tahu Sadi kalau para penjahat itu menanyakan Sandi rahasia padanya. Di sini Sadi baru tahu kalau para penjahat itu tidak punya kata Sandi dari senjata Aztek. Lalu Sadi punya ide gila. Di mana dia akan menyamar menjadi pembunuh bayaran dan memberikan kol pada Levick. Karena yang mereka tahu, kol adalah agen Texman yang mereka cari. Dalam satu kali pukulan Sadi membuat kol pingsan. Dan menyerahkannya pada Levick. Tapi di sini Sadi tidak ingin melepas Cole. Sebelum mereka memberikan uang 1 juta dolar yang telah mereka janjikan. Kemudian Levick berjanji akan memberikan uang jika dia sudah mendarat. Pada saat yang sama Levick menyuruh anak buahnya untuk mendapatkan password dari Cole dan lalu membunuh mereka. Dan Levick perpesan jangan sampai salah memasukkan Sandi ke koper. Karena jika salah maka koper itu akan meledak. Ketika di pesawat, anak buah Levick ini memeriksa HP Cole. Dan menyadari kalau Sadi dan Cole adalah sepasang kekasih. Lalu anak buah Levick ini merasa dipermainkan dan akan membunuh mereka berdua. Saat Cole akan dibunuh, Sadi mengaku kalau dia punya kode Sandi yang mereka inginkan. Kemudian Sadi menunjukkan sebuah alat yang ternyata A adalah alat setrum yang tadi dia sita dari pembunuh bayaran. Sadi mengatakan itulah password yang kalian cari. Namun para preman itu belum sadar apa yang mereka pegang saat ini. Melihat kesempatan, Sadi dan Cole langsung bertarung melawan mereka dan mencoba untuk melarikan diri. Sadi marah-marah ke Cole karena telah memotret ketika dia habis mencicipi rudal milik Cole. Dalam perkelahian tersebut Sadi tertusuk di bagian perut. Tapi untungnya Cole berhasil menyelamatkan Sadi. Dan mengalahkan penjahat itu. Sadi yang terluka menyuruh Cole untuk mengambil parasut dan membawa koper itu. Lalu pergi meninggalkannya karena misi ini lebih penting daripada nyawanya. Tapi Cole tidak mau meninggalkan Sadi. Dia pun mengambil koper Aztek dan membawa Sadi kabur dari pesawat dengan satu parasut. Enam jam kemudian, Sadi akhirnya siuman. Dan Cole juga mendapatkan koper Aztek itu. Sadi sangat berterima kasih. Namun masalahnya sekarang adalah mereka terdampar di sebuah pulau kecil di tengah laut. Singkat cerita, di malam harinya, Sadi mengirimkan lokasi mereka ke CIA untuk meminta penjemputan. Di sini Cole dan Sadi mulai terlihat saling akrab lagi. Di balik perselisihan mereka sebelumnya. Dan semakin jatuh cinta, Keesokan paginya, lokasi mereka ketahuan oleh para penjahat yang mengejarnya. Mereka pun disergap oleh anak buahnya Levick. Di waktu yang sama, para tentara dari CIA datang dan menolong mereka. Tapi masalahnya adalah koper Aztek itu berhasil dicuri kembali oleh anak buah Levick. Setelah itu, Cole dan Sadi dibawa kembali ke kantor CIA. Untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Sekarang diskors karena telah membiarkan senjata aspek itu jatuh ke tangan musuh lagi. Cole juga ditanyai keterangan tentang Sadi. Apakah kemungkinan Sadi berhianat pada musuh? Tapi Cole membelas Sadi dan mengatakan Sadi tidak mungkin berhianat. Kemudian Cole ditunjukkan beberapa foto rekan Sadi yang meninggal. Di sini bisa diketahui kalau Sadi membunuh rekannya karena telah berhianat. Di sini Cole pun malah fokus ke sebuah tanaman yang agak aneh. Dia menyebut kalau tanaman itu adalah biji bayam. Tanaman yang biasa digunakan oleh suku Aztek. Beberapa tahun lalu untuk ritual. Mereka akhirnya sadar kalau kode Sandi yang mereka cari adalah susunan genetika dari tanaman itu. Setelah berhasil mendapatkan password dari koper Aztek. Sadi akhirnya punya ide. Mereka akan berpura-pura menjual password ke Levik sebagai pancingan. Dengan membagi password menjadi tiga par. Dan mengirim satunya ke Levik. Sadi yakin Levik akan tertarik untuk membuat tawaran. Tapi agensi AE tidak diperbolehkan menjual apapun kepada penjahat. Tapi Cole bukanlah agensi AE. Jadi dia bisa membantu untuk tetap berpura-pura menjadi taxman. Dan memancing Levik untuk keluar. Di sini awalnya Cole tidak mau jadi umpan. Tapi dia berpikir kalau Levik adalah orang yang kejam. Dia akan mengincar Cole yang mereka anggap taxman. Bagaimanapun caranya bahkan keselamatan keluarganya Cole juga terancam. Akhirnya Cole pun menyetujui rencana mereka. Namun sayangnya Sadi tidak diizinkan ikut karena dia udah diskors. Sadi pun pergi dari situ dengan perasaan kesal. Di sisi lain, CIA telah mengirimkan satu bagian password pada Levik. Dan benar saja satu password itu berhasil dibuka. Dan sekarang sisa tiga lagi. Levik merasa ini tidak beres dan seperti sesuatu yang telah direncanakan. Tapi masalahnya, pembeli senjata Aztek itu sudah gak sabar. Dia adalah Mr. Utami. Dia melihat mereka sudah berhasil membuka satu bagian passwordnya. Dan sekarang Utami mengambil Aztek itu dari Levik. Mr. Utami memperingatkan ke Levik. Untuk segera mendapatkan sisa password dari taxman. Dan dia ingin ikut mengambil sisa password tersebut. Kemudian Mr. Utami pergi membawa aspek itu. Singkat cerita, Cole bersiap menuju ke tempat dia akan bertemu dengan Levik. Dia pergi bersama beberapa agensi AE lainnya. Cole kemudian naik ke atas sebuah restoran mewah yang berada di gedung tinggi. Sedangkan agensi AE lainnya bersiap di tempat mereka masing-masing. Cole mencoba untuk tetap tenang. Dan pergi ke meja yang telah disediakan. Untuk menunggu kedatangan Levik. Namun hal yang tak diinginkan terjadi. Para agensi AE yang sedang menunggu di dalam mobil tiba-tiba diserang oleh anak buah Levik. Cole yang mendengar para agensi AE telah tewas memutuskan untuk segera pergi. Tapi masalahnya keluarga Cole sudah dalam awasan Felik. Di sini Cole membulatkan tekadnya dan tetap akan melanjutkan misi ini. Cole kemudian kembali ke meja dan menunggu Levik kedatangannya. Beberapa saat kemudian, Levik dan Mr. Utami datang. Cole berusaha berimprovisasi agar terlihat seperti seorang profesional. Secara langsung Levik meminta password itu dari Cole. Tapi Cole menolak dan minta pembayaran di muka dan naik menjadi dua kali lipat. Di sini Levik mulai geram. Kemudian Levik menodongkan senjatanya ke Cole. Dan memaksa segera memberikan passwordnya. Dan tak lama kemudian, Sadi datang dengan penampilan yang mampu menyita perhatian semua orang. Cole tak menyangka Sadi akan datang untuk menolongnya. Dan melanggar masa skorsnya. Lalu Sadi memberikan tawaran ke Mr. Utami. Sadi mengatakan dia punya passwordnya. Dia memberikan tawaran untuk mentransfer uangnya ke rekening Sadi setelah kopernya terbuka. Dan Sadi tidak mau uangnya itu melalui Levik. Levik di sini mulai khawatir dan mencoba menahan hal itu terjadi. Tapi Mr. Utami malah setuju dengan tawaran tersebut. Mr. Utami pun berjanji akan mentransfer uangnya setelah koper itu berhasil dibuka. Ternyata Sadi berhasil mencuri passwordnya dari orang dalam yang ada di CIA. Kemudian Sadi mencolokkan flash disknya ke koper. Dan passwordnya berhasil membuka koper Aztek itu. Setelah koper terbuka, Mr. Utami langsung mentransfer 10 juta dolar ke rekeningnya Sadi. Namun Levik tidak membiarkan Sadi dan Cole pergi begitu saja. Dia mendodongkan pistol dan akan membunuh mereka berdua. Di sisi lain Sadi ternyata sudah menyiapkan rencana. Dia menyebarkan sayembara kepada seluruh pembunuh bayaran bagi siapa yang membunuh Levik akan mendapatkan hadiah 10 juta dolar. Dengan sekejap banyak sekali pembunuh bayaran berdatangan. Mereka semua mengincar Levik saat semua saling menodongkan pistol. Sadi dengan cepat mencuri aspek itu dan sembunyi. Saat ada kesempatan, Sadi dan Cole mencoba melawan para penjahat-penjahat itu. Saat Sadi dan Cole akan kabur mereka dihentikan oleh anak buah Levi. Cele pun bertarung dengannya sampai ke ruangan kontrol. Di sisi lain Sadi masih terjebak dengan para penjahat itu. Cole yang bertarung dengan preman tidak sengaja merusak kontrol hingga membuat restoran berputar dengan sangat cepat. Sementara itu, Levik yang geram dengan Mr. Utami malah membunuhnya. Di situ Levik masih mengincar aspek dan ingin mengambilnya dari Sadi. Tapi Sadi tidak akan membiarkannya. Sadi kesulitan melawan Felik karena saat ini ruangan berputar sangat cepat. Di sisi lain, Cole yang terpojokkan masih berusaha melawan. Hingga akhirnya Cole berhasil melempar preman ini ke tengah baling-baling yang perputar. Kemudian dengan cepat Cole menyusul Sadi ke atas. Dan ternyata dia sudah tertangkap oleh Levik. Cole dengan cepat mendorong Levik dan menyelamatkan Sadi. Tapi ruangan itu berputar dengan sangat cepat. Dan mereka semua kesulitan bergerak. Sadi kemudian melihat kesempatan untuk merebut aspek dan dia segera melompat mengambilnya. Dan beruntungnya Sadi berhasil menangkap aspek itu tepat waktu. Dan keduanya pun sangat bahagia. Setelah kejadian dan aksi mereka bersama, Cole pun akhirnya mengajak Sadi kembali dan bertemu dengan keluarganya. Di sini Cole benar-benar berhasil mendapatkan cintanya. Keluarganya Cole juga senang dan setuju dengan hubungannya mereka berdua. Film pun berakhir. Jangan lupa follow artisindo.id123 agar bisa lihat review film terbaik di seluruh dunia.